Intro Soal nomor 1 Bentuk sederhana dari 3 pangkat min 2 X pangkat min 3 Y pangkat 7 Z pangkat 2 Dipangkatkan min 1 9 pangkat min 1 X pangkat min 2 Z pangkat min 4 Z dipangkatkan 3 adalah A. 6561 X pangkat 9 Y pangkat 5 Z pangkat 5 B. 6561 X pangkat 9 Z pangkat 5 Z pangkat 5 C. 243 X pangkat 9 Z pangkat 5 Z pangkat 5 D. 88 Z pangkat 5, Z pangkat 5 per X pangkat 9, E, X pangkat 9, Z pangkat 5 per 6.561 Z pangkat 5. Untuk mengerjakan soal-soal tersebut, ingat kembali sifat-sifat eksponen. 3 pangkat min 2, X pangkat min 3, Z pangkat 7, Z pangkat 2 dipangkatkan min 1, per 9 pangkat min 1, X pangkat min 2, Z pangkat min 4, Z dipangkatkan 3, sama dengan. Kalikan pangkatnya dengan pangkat yang di luar. Menjadi, 3 pangkat 2, X pangkat 3, Z pangkat min 7, Z pangkat min 2, per 3 pangkat 2 dipangkatkan min 3, X pangkat min 6, Z pangkat min 12, Z pangkat 3. Sama dengan, 3 pangkat 2, X pangkat 3, Z pangkat min 7, Z pangkat min 2, per 3 pangkat min 6, X pangkat min 6, Z pangkat min 12, Z pangkat 3. Berdasarkan aturan sifat eksponen, pangkat tersebut menjadi dikurangkan, sehingga menjadi 3 pangkat 2, min min 6, X pangkat 3, min min 6, Z pangkat min 7, min min 12, Z pangkat min 2, min 3. Sama dengan, 3 pangkat 8, X pangkat 9, Z pangkat 5, Z pangkat min 5. Sama dengan, 6561, X pangkat 9, Z pangkat 5, per Z pangkat 5. Jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 2 Bentuk sederhana dari akar 8 dikurangi 2 akar 32 ditambah akar 27 per 2 akar 50 ditambah akar 3 adalah A. 16 akar 6 minus 129 per 197 B. 32 akar 6 minus 129 akar 3 per 197 C. 36 akar 3 minus 123 per 197 D. 36 akar 6 minus 129 per 197 E. 36 akar 6 ditambah 129 per 197 Sebelum merasionalkan penyebut, terlebih dahulu kita ubah bentuk akar di atas menjadi Akar 8 dikurangi 2 akar 32 ditambah akar 27 per 2 akar 50 plus akar 3 Akar 8 merupakan perkalian dari akar 4 kali akar 2 Akar 32 merupakan perkalian dari akar 16 kali akar 2 Dan akar 27 merupakan perkalian dari akar 9 kali akar 3 Sehingga bentuk di atas menjadi 2 akar 2 dikurangi 2 kali 4 akar 2 ditambah 3 akar 3 Per 2 kali 5 akar 2 plus akar 3 Sama dengan 2 akar 2 Min 8 akar 2 plus 3 akar 3 Per 10 akar 2 ditambah akar 3 Sama dengan Min 6 akar 2 ditambah 3 akar 3 Per 10 akar 2 plus akar 3 Lalu bentuk tersebut dirasionalkan menjadi Min 6 akar 2 ditambah 3 akar 3 Per 10 akar 2 ditambah akar 3 Kalikan dengan 10 akar 2 min akar 3 Per 10 akar 2 min akar 3 Sehingga menjadi Min 120 ditambah 6 akar 6 Plus 30 akar 6 Min 9 Per 200 min 3 Sama dengan Negatif 129 ditambah 36 akar 6 Per 197 Sama dengan 36 akar 6 Dikurangi 129 Per 197 Jawaban yang benar adalah D Soal nomor 3 Jika log 3 sama dengan E Maka nilai dari Log 30 Dikuadratkan Dikurangi Log 3 Dikuadratkan Per Log akar 27 Adalah A 4 ek min 2 Per 3 ek B 4 ek Per 3 ek C 3 ek Plus 2 Per 2 ek D 2 ek Plus 2 Per 3 ek E 4 ek Plus 1 Per 3 ek Dari soal tersebut Diketahui bahwa Log 3 sama dengan ek Maka kita dapat mengurekan bentuk Log 30 Dikuadratkan Dikurangi Log 3 Dikuadratkan Per Log akar 27 Menjadi Log 30 Dikuadratkan Dikurangi Log 3 Dikuadratkan Per Log akar 27 Sama dengan Log 30 Plus log 3 Dikalikan Log 30 Min log 3 Per Log 3 Pangkat 3 Dipangkatkan Setengah Sama dengan Log 10 Kali 3 Plus log 3 Dikalikan dengan Log 10 Kali 3 Min log 3 Per Log 3 Pangkat 3 Dipangkatkan Setengah Sama dengan Log 10 Plus log 3 Plus log 3 Dikalikan Dengan Log 10 Plus log 3 Min log 3 Per Log 3 Pangkat 3 Per 2 Log 10 Plus 2 Kali log 3 Dikalikan dengan Log 10 Per 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 2 Log 3 Sama dengan 1 Plus 2 X Dikalikan 1 Per 3 Per 2 X Sederhanakan Dengan Mengalikan Dengan 2 Per 2 Sama dengan 4 X Plus 2 Per 3 X Jawaban yang benar adalah B Soal nomor 4 Diketahui fungsi komposisi F Bundaran GX Sama dengan 2 X Kuadrat Min 4 X Plus 13 Dan GX Sama dengan X Kuadrat Min 2 X Plus 5 Maka F X Min 2 Sama dengan A 2 X Min 2 B 2 X Min 1 C 2 X Plus 1 D 2 X Plus 3 E 4 X Min 1 Untuk menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita harus menguasai konsep dasar dari fungsi komposisi, yaitu F bundaran GX sama dengan FGX. Sehingga, apabila yang dicari adalah nilai dari FX, kita dapatkan F bundaran GX sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 13. F X kuadrat min 2X plus 5 sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 13. Sama dengan 2X kuadrat min 4X plus 10 plus 3. Sama dengan 2 dikalikan dengan X kuadrat min 2X plus 5 ditambah 3. Lalu, nyatakan F dalam X menjadi 2X plus 3. Dari nilai FX sama dengan 2X plus 3, maka didapatkan F X min 2 sama dengan 2 dikalikan X min 2 plus 3. Kalikan masing-masing yang di dalam kurung dengan 2, sama dengan 2X min 4 plus 3 sama dengan 2X min 1. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 5, jika F X sama dengan min 1 plus 2 per X min 1 dan F inverse A sama dengan 10 per 3, maka nilai A sama dengan A min 5 per 7, B min 3 per 7, C min 2 per 7, D min 1 per 7, E min 1 per 7. Untuk mendapatkan inverse dari fungsi F X, maka kita uraikan menjadi F X sama dengan min 1 plus 2 per X min 1. F X kita misalkan Y, sehingga menjadi Y sama dengan min 1 plus 2 per X min 1. Min 1 kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi Y plus 1 sama dengan 2 per X min 1. Lalu kita tukar X min 1 ke ruas kiri dan Y plus 1 ke ruas kanan, sehingga menjadi X min 1 sama dengan 2 per Y plus 1. Min 1 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh X sama dengan 1 per 2 per Y plus 1. Sehingga diperoleh F inverse-nya sama dengan 1 plus 2 per X plus 1. Setelah kita mendapatkan fungsi inverse-nya, maka untuk mendapatkan nilai A digunakan cara berikut ini. F inverse A sama dengan 10 per 3, 1 plus 2 per A plus 1 sama dengan 10 per 3. 1 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh 2 per A plus 1 sama dengan 10 per 3, dikurangi 1. 2 per A plus 1 sama dengan 7 per 3. Kita kalikan silang, sehingga diperoleh 7 dikalikan A plus 1 sama dengan 6. Sehingga 7 A plus 7 sama dengan 6. 7 kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh 7A sama dengan min 1 dan A-nya sama dengan min 1 per 7. Jadi, nilai A yang memenuhi adalah min 1 per 7. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 6. Grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan 6x min x kuadrat memotong garis x plus 2y sama dengan 6 di titik x1y1 dan di titik x2y2. Maka, nilai dari y1 kali y2 per x1 ditambah x2 sama dengan A min 15 per 4, B min 11 per 4, C 0, D 2 per 7, E 2 per 3. Untuk menyelesaikan soal tersebut, persamaan garisnya kita ubah menjadi x plus 2y sama dengan 6, x kita pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh 2y sama dengan 6 min x, dan y sama dengan 3 min setengah x. Lalu, untuk menentukan titik potong antara kurva dan garis, maka kita uraikan menjadi y1 sama dengan y2, dengan y1 adalah persamaan grafik fungsi kuadrat dan y2 adalah persamaan garis, maka diperoleh 6x min x kuadrat sama dengan 3 min setengah x. Kalikan kedua persamaan dengan 2, sehingga didapat 12x min 2x kuadrat sama dengan 6 min x. Pindah ruaskan 6 min x ke ruas kiri, sehingga persamaan tersebut menjadi min 2x kuadrat plus 13x min 6 sama dengan 0. Kalikan persamaan tersebut dengan min 1, sehingga diperoleh persamaan 2x kuadrat min 13x plus 6 sama dengan 0. Kemudian, faktorkan persamaan tersebut menjadi 2x min 1 dikalikan x min 6 sama dengan 0, diperoleh x1 sama dengan setengah, dan x2 sama dengan 6. Selanjutnya, dengan nilai-nilai x yang telah kita dapatkan, maka kita bisa tentukan nilai y, yaitu Untuk x1 sama dengan setengah, y1 diperoleh 3 min setengah kali setengah sama dengan 11 per 4. Untuk x2 sama dengan 6, diperoleh y2nya 3 min setengah kalikan 6 sama dengan 0. Dari nilai-nilai x dan y yang telah kita dapatkan, dapat kita hitung y1 kali y2 per x1 plus x2 sama dengan 11 per 4 dikalikan 0 per setengah ditambah 6 sama dengan 0 per 13 per 2 sama dengan 0. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 7 Jika P dan Ki adalah akar-akar persamaan kuadrat x2 min 8x plus 4 sama dengan 0, maka nilai dari 2P per Ki plus 2Ki per P sama dengan Untuk bentuk soal-soal persamaan kuadrat, yang harus kita ingat adalah rumusan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tersebut, Yaitu P plus Ki sama dengan min B per A Dan P kali Ki sama dengan C per A Persamaan kuadrat soal tersebut adalah E kuadrat min 8x plus 4 sama dengan 0 Maka diperoleh P plus Ki sama dengan min 8x plus 1 sama dengan 8 P kali Ki sama dengan 4x plus 1 sama dengan 4 Sehingga 2P per Ki Sehingga 2P per Ki ditambah 2Ki per P sama dengan Samakan penyebutnya antara kedua suku tersebut Menjadi P kali Ki Sehingga diperoleh 2P kuadrat plus 2Ki kuadrat per P kali Ki Sama dengan 2 dikalikan P kuadrat plus Ki kuadrat per P Ki Ubahlah bentuk P kuadrat plus Ki kuadrat Menjadi P plus Ki kuadrat min 2P Ki Sehingga diperoleh 2 kali P plus Ki kuadrat min 2P Ki per P Ki Sama dengan P plus Ki sama dengan 8 dan P kali Ki sama dengan 4 Sehingga diperoleh 2 dikalikan 8 kuadrat min 2 kali 4 per 4 Sama dengan 112 per 4 Diperoleh jawabannya 28 Sehingga jawaban yang benar adalah D Soal nomor 8 Diketahui sistem persamaan linear berikut 6 per ek ditambah 3 per Y sama dengan 21 7 per ek men 4 per Y sama dengan 2 Maka nilai dari 12 ek sama dengan Penyelesaian dari soal tersebut adalah Soal tersebut adalah salah satu bentuk sistem persamaan linear 2 variable Untuk menyelesaikan soal tersebut digunakan cara eliminasi dan substitusi Langkah pertama adalah eliminasi variable Y sebagai berikut Untuk persamaan pertama 6 per ek ditambah 3 per Y sama dengan 21 Kalikan persamaan tersebut dengan 4 Sehingga diperoleh persamaan 24 per ek ditambah 12 per Y sama dengan 84 Dan untuk persamaan kedua 7 per ek men 4 per Y sama dengan 2 Kalikan persamaan tersebut dengan 3 Sehingga diperoleh persamaan 21 per ek men 12 per Y sama dengan 6 Kemudian jumlahkan kedua persamaan tersebut Sehingga diperoleh 45 per ek sama dengan 90 Sehingga diperoleh persamaan nilai 10 per Y sama dengan 10 per Y Untuk X sama dengan 10 per Y Maka kita dapatkan nilai Y dengan cara substitusi Sebagai berikut 6 per ek ditambah 3 per Y sama dengan 21 Masukkan X sama dengan 10 per Y Masukkan X sama dengan 10 per Y Sehingga persamaan menjadi 12 plus 3 per Y sama dengan 21 3 per Y sama dengan 9 Dan diperoleh Y nya sama dengan 1 per 3 Maka nilai dari 12 ek sama dengan 12 dikalikan Setengah dikalikan 1 per 3 sama dengan 2 Jawaban yang benar adalah D Soal nomor 9 Daerah yang memenuhi pertidaksamaan 2 ek plus 3 Y kurang dari sama dengan 12 3 ek plus 7 Y kurang dari sama dengan 21 5 ek plus 3 Y lebih besar sama dengan 15 Penyelesaian untuk soal tersebut adalah Untuk pertidaksamaan 2 ek plus 3 Y kurang dari sama dengan 12 Jika kita gambar akan memotong sumbu ek pada titik 6,0 Dan sumbu Y pada titik 0,4 Dan daerah penyelesaiannya ada di bawah garis 2 ek plus 3 Y sama dengan 12 Untuk pertidaksamaan 3 ek plus 7 Y kurang dari sama dengan 21 Jika kita gambar akan memotong sumbu ek pada titik 7,0 Dan sumbu Y pada titik 0,3 Dan daerah penyelesaiannya ada di bawah garis 3 ek plus 7 Y sama dengan 21 Sedangkan untuk pertidaksamaan 5 ek plus 3 Y lebih besar sama dengan 15 Jika kita gambar akan memotong sumbu ek pada titik 3,0 Dan sumbu Y pada titik 0,5 Dan daerah penyelesaiannya ada di atas garis 5 ek plus 3 Y sama dengan 15 Maka daerah yang memenuhi pertidaksamaan 2 ek plus 3 Y kurang dari sama dengan 12 3 ek plus 7 Y kurang dari sama dengan 21 5 ek plus 3 Y lebih besar sama dengan 15 adalah daerah 5 Jawaban yang tepat adalah E Soal nomor 10 Seorang ibu rumah tangga mempunyai 10 kg tepung dan 7 kg mentega Yang akan digunakan untuk membuat kue bolu yang memerlukan 100 gram tepung dan 100 gram mentega Dan lapis legit yang memerlukan 400 gram tepung dan 100 gram mentega Jika kue bolu dan lapis legit dijual akan mendapatkan untung masing-masing 2.000 rupiah per buah dan 5.000 rupiah per buah Maka keuntungan masing-masing yang didapat adalah Soal tersebut adalah masalah tentang program linier Maka untuk menyelesaikannya kita harus menyusun pertidaksamaannya terlebih dahulu dengan bantuan tabel berikut ini Berdasarkan tabel tersebut Maka sistem pertidaksamaannya adalah Kita bagi setiap pertidaksamaan tersebut dengan 100 Sehingga diperoleh sistem pertidaksamaan X plus 4Y kurang dari sama dengan 100 Dan X plus Y kurang dari sama dengan 70 Sedangkan fungsi objektifnya adalah F X,Y sama dengan 2000 X plus 5000 Y Berdasarkan sistem pertidaksamaan di atas Dapat kita sajikan sebuah grafik sebagai berikut Maka daerah penyelesaiannya adalah Daerah yang diarsir tersebut Dengan terdapat 4 titik pojok Keempat titik pojok tersebut adalah Titik 0,0 70,0 0,25 Dan sebuah titik potong antara dua garis tersebut Untuk mencari titik potong antara dua garis tersebut Lakukan eliminasi sebagai berikut Sehingga diperoleh 3Y sama dengan 30 Dan Y nya sama dengan 10 Dengan menyubstitusikan Y sama dengan 10 Ke salah satu persamaan Akan diperoleh X sama dengan 60 Maka titik potongnya adalah 60,10 Selanjutnya kita lakukan uji titik pojok terhadap Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut Dengan bantuan tabel berikut Jika kita masukkan titik 0,0 Maka didapat fungsi objektifnya yaitu 0 Jika kita masukkan titik 70,0 Maka didapat nilai fungsi objektifnya 140.000 Jika kita masukkan titik 0,25 Didapat nilai fungsi objektifnya 125.000 Dan jika kita masukkan titik 60,10 Didapat nilai fungsi objektifnya 170.000 Jadi keuntungan maksimum yang didapatkan adalah 170.000 rupiah Jawaban yang tepat adalah E